Pemirsa pemerintah Kabupaten Muarocambi memastikan komplek perkantoran Bupati Muarocambi dan Taman Rekreasi Citra Raya City akan ditutup sementara pada malam pergantian tahun. Penutupan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari kerumunan masa. Guna menghindari kerumunan masa pada malam pergantian tahun, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Muarocambi akan melakukan penutupan sementara dan pengamanan. Pada sejumlah wilayah di Kabupaten Muarocambi yang potensial dikunjungi masyarakat. Di antaranya komplek perkantoran Bupati Muarocambi dan sejumlah taman rekreasi seperti Citra Raya City. Pasalnya kedua tempat ini sering digunakan oleh masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun. Penutupan dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sekdam Muarocambi Budi Hartono mengatakan pemerintah Kabupaten telah melakukan koordinasi dengan Polres Muarocambi untuk menyiagakan petugas di lokasi tersebut. Pemerintah Kabupaten juga telah melayangkan surat edaran ke pengelola Citra Raya City agar tidak ada masyarakat yang melakukan aktivitas di titik-titik yang sudah dilarang. Tepat hari ini dalam tanggal untuk melakukan antisipasi terhadap pergantian di perayaan tahun baru ya. Jadi pergantian itu meliputi pada saat hituali pada tanggal 31 malam itu. Kemudian hari liburnya, besornya, tanggal 1 dengan tanggal 2. Jadi untuk mengantisipasi, melakukan pencegahan, melakukan penanggulangan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Khususnya di tempat-tempat wisata ya, karena fokus kita di hari libur itu. Melakukan malam itu, kita juga mengantisipasi adanya perayaan malam tahun baru. Kita tahu tadi makanya dirapatkan untuk di malam tahun baru itu nanti disepakannya, berarti bahwa tempat yang ditutup adalah perkantoran ini, wilayah perkantoran mulai dari pintu depan. Nah itu akan ditutup. Kemudian spot-spot di Citra Raya, terus taman di belakang itu, kemudian ada danau. Nah itu kita akan tutup untuk masyarakat tidak bersimpulsi. Nah itu memang kita tidak perbalikan masyarakat ini bersimpulsi. Pemerintah Kabupaten Waro Cambi juga meminta partisipasi masyarakat untuk tidak merayakan malam pergantian tahun di luar rumah. agar tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Waro Cambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.